Kita beralih ke informasi nilai tukar pemirsa nilai tukar rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat hingga pada pertengahan perdagangan selasa dan berhasil menjadi juara pertama di Asia ditopang oleh rilis data ekonomi yang solid. Dikutip dari berbagai sumber, pada pembukaan perdagangan, rupiah menguat sebesar 0,29 persen ke 15.660 rupiah per dolar Amerika. Kemudian rupiah memangkas penguatannya menjadi 0,16 persen ke 15.680 rupiah per dolar Amerika pada selasa siang. Penguatan rupiah terjadi di tengah solidnya rilis data makroekonomi Indonesia. Di antaranya Bank Indonesia merilis indeks keyakinan konsumen per Oktober 2022 yang berada di 120,3, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di 117,2. Sebelumnya BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga 2022 mencapai 5,72 persen secara year on year. Sementara itu indeks dolar Amerika Serikat terpantau menguat sebesar 0,14 persen ke posisi 110,27 menjauhi rekor tertingginya sejak 20 tahun di 114,7. Hal ini mengindikasikan pelaku pasar mengurangi ekspektasi bahwa Bank Central The Fed akan kembali agresif dalam menaikkan suku bunga acuan pada Desember 2022. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini terhadap dolar Amerika Serikat di 15.663 rupiah. Euro di 15.665 rupiah. Ponserling di 18.005 rupiah. Sementara yang Jepang di 106,77 rupiah. Sementara yang Jepang di 19.665 rupiah. Sementara yang Jepang di 19.866 rupiah. Sementara yang Jepang di 19.665 rupiah. Terima kasih.